Kali ini saya akan merakit Brick dari Singbaw XB XB07003 Ini langkah pertama dan langkah kedua Brick teknik dari Singbaw Sampai langkah ke 9 Ini adalah Fungsi Steering Function Ini nantikan ke roda Steering System Geraknya sedikit aja Ini paket Dari plastik pertama Selesai Ini kemudi Ini hand of guard Dan ini Gear Berarti ini roda Depan Karena kan kemudinya disini Nah ini di plastik kedua Tidak ada yang plastik pertama Ini plastik kedua Langkah ketujuh Gardan belakang Differential System Seperti biasa Ini sekarang mulai Merakit Suspensi Suspensi Mulai dirakit Suspensinya Ini merakitnya harus Hati-hati Jangan sampai salah Karena kalau salah Dismentalnya lagi Membuka partnya lagi Luar biasa Susah Ini beda ya Singbaw yang ini Beda Kalau kita Merakit Lego teknik Itu kan sangat mudah Kalau ada salah Bukanya gampang Kalau ini Saya rasa akan Sulit sekali Untuk buka part-part ini Jadi ini Begitu dirakit Saya gak yakin Bisa di-dismental lagi Suspensi Nah ini sekarang Masuk Beg yang ketiga Sudah ada Steering Sama ini ada Engine Sudah sampai di langkah 3-2 3 strip 2 Ini sudah ada Bottom frame Dan Masak bottom frame ini Harus sangat hati-hati Karena Banyak sekali Masalah Dan jebakan Jebakan Contohnya ini Ini posisinya Jangan ke bawah Nanti kalau posisinya Ke bawah Harus dibongkar lagi Posisinya Ngelipat ke bawah Gitu Ini termasuk jebakan Juga ini Ini mekanisme Giginya Dia memanfaatkan Agak unik Ini untuk steering Berarti Bisa dilihat Bahwa Kontrol Setir itu Ada yang dari Kontrol roda Itu ada yang dari sini Dari setir Ada yang dari HOG Ini HOG Engine 10 silinder Aneh 10 silinder Sebelum lanjut Tadi saya kembali lagi Ke belakang Ke langkah 2 Poin 232 Disini ada Part Ini Thin lift arm 5 holes Ini Nggak saya pasang Nah Yang mana sih Nah Ini kan ada 2 Harusnya Ini saya kurangi 1 Saya modif Dikurangi 1 Supaya Mesinnya Nggak Jantol Sekarang udah bisa normal Ini Waktu lift arm Tin lift arm Nya 2 Ikut ini Ini kan ada 2 Ini 1 Ini 1 lagi Kacau Jadi ini dilepas 1 Ini ada Stiker harusnya Nggak banyak masalah Ditemukan Waktu merakit Dikurangi 5 6 2 2 3 I 7 8 B keempat selesai sekarang masuk B kelima tas kelima itu fokusnya di B kelima itu fokusnya di belakang spoiler ya lampu-lampu udah ya oh ini fender fender kiri kanan sekarang lanjut ke langkah yang ke bag yang ke-6 dia dudukannya itu ya jadi ada Excel yang masuk ke situ kalau yang belum terpasangnya seperti ini nah waktu masuk ke situ Excelnya si kursi pintu kiri kanan udah dipasang kursi dan pintu ini mekanisme pintunya ya di sini ada stopper jadi dia nggak akan bisa kebuka lebar bagus juga dan di sini pun ada stopper juga jadi dia nutupnya tertahan nah itu nggak sampai nutupnya berlebihan karena ada stopper ini kiri kanan sama persis cuman ya ini kalau kita dorong dia jadi terbuka lebar dan nggak bisa nutup nih pintunya ini harus kita sendinya harus kita atur lagi nah duduknya di sini si pintu itu nah disini kiri kanan pun sama bag yang ke-6 sudah selesai ini sekarang akan masuk bag ke-7 ya bag yang ke-6 itu lebih ke merakit pintu kiri kanan kursi kan lalu ini frame untuk kaca depan dan top roofnya di tas yang ke-7 itu merakit firing depan ini untuk di sini untuk di sini bumper depan ini akan di attach sekarang langkah terakhir ini karena berikutnya sudah masuk ke yang terakhir yaitu yang ke-8 terakhir yaitu yang terakhir yaitu yang terakhir hanya tinggal finishing kap mesin depan sorry mesinnya di belakang kap depan lah ini roda sudah dipasang ini modelnya di sini ada di sini ada di sini SINGBO ASSASSIN X-19 menikmati jadi ini itu gigi 1 ini gigi 2 ini gigi 3 ini gigi 4 ini gigi 4 ini 2 ubin 60 cm berarti ini sekitar 50 cm ya jadi sekitar setengah meter hasil akhirnya oh iya kan ada beberapa fungsi ya fungsi kemudi oke fungsi kemudi oke yang dari steering juga oke ini oke pintu oke tapi ada fungsi yang bermasalah dari pembuatan pertama itu yang harus diulang lagi yaitu ini ini kan kalau lihat bukunya harusnya begini bukanya tapi ini gak bisa ada yang salah malah begini kebuka semua ini pasti saya ada yang salah jadi harus diulang lagi jadi ini satu yang salah masalah dan gigi gigi itu gak lancar gak seperti yang biasa-biasanya gigi bermasalah gigi berapapun mesin berputarnya cuma sedikit apa piston itu ada yang bermasalah jadi harus di perbaiki lagi nah ini harus dibuka dulu nih ada dua satu yang ini nih dan satu lagi yang ini mana nah ini ini dibuka supaya bisa dicek lagi diperbaiki apa yang salah lepas kan dicek lagi satu-satu diurut lagi kenapa bisa kok bukanya ngaco nah ini gear ini yang bermasalah gak lancar jadi dua isunya itu yang saya rakit ini ini kan dari dari gardan dari gardan menggerakkan si yang ini nih ini dari gardan dari gardan menggerakkan dia ini dia yang muterin mesin bermasalah tapi saya memperbaikinya nanti ajalah sekarang apa aja apa adanya aja dulu dapetnya seperti ini ini bermasalah sama diri yang akan diperbaiki nanti terima kasih selamat menikmati